Sedara berlangsung di tengah pandemi COVID-19, tahun baru Imlek yang akan jatuh pada hari Jumat 12 Februari 2021 akan terasa berbeda karena akan digelar secara virtual dan diisi dengan kegiatan sosial. Sesuai dengan tema Untukmu Negeri, kami berbakti dan peduli, Imlek pada tahun ini akan dirayakan dengan kegiatan sosial. Ketua Panitia Imlek Nasional 2021, G. Sulistianto, menyatakan rangkaian kegiatan sosial ini akan dimulai pada 10 Februari hari ini. Adapun puncak acara akan digelar pada 20 Februari secara virtual dan menurut rencana akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan disiarkan langsung oleh Kompas TV. Nanti di dalam acara itu Panitia telah berhasil mengumpulkan sebuah persembahan yang kaitannya dengan Imlek ini namun akan dilaksanakan setelah masa Imlek pun terus akan dilanjutkan, yaitu berupa penyerahan sejumlah 10 ribu ton beras yang akan dibagikan ke masyarakat luas dan 20 juta masker yang akan dibagikan kepada masyarakat luas juga dan akan bekerja sama dengan TNI Polri, kawan-kawan sekalian. Dan itu akan dilakukan di daerah-daerah yang memang nanti akan ditentukan bersama yang khususnya untuk bisa menjadi penggerak utama ekonomi nasional. Ya, peringatan Imlek Nasional 2021 ini akan ditayangkan langsung oleh Kompas TV pada 20 Februari 2021 nanti.